Salam Sedang Jemaat Tuhan Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam renungan kita Anugerah Tuhan, kemulaan Tuhan Selalu bersama kita, amin Mari Kirung Jemaat Tuhan persiapkan hatinya Kita masuk dalam renungan Sebelumnya kita menguji Tuhan Dari Kirung Jemaat nomor 318 Berbahagia tiap rumah tangga Berbahagia tiap rumah tangga Dimana kau lah tamu yang tetap Dan merasakan tiap syukacita Tanpa Tuhan, nyatia dalam lengkap Dimana hati girang menyambutmu Dan memandangmu dengan berseri Tiap anggota menanti sabdamu Dan taat akan firman yang kau beri Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Matius Pasal 19 Ayat 1-12 Demikianlah firman Tuhan Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu Berangkatlah ia dari Galilea Dan tiba di daerah Judea Yang diseberang sungai Jordan Orang banyak berbondong-bondong Mengikuti dia Dan ia pun menyembuhkan mereka di sana Maka datanglah orang-orang farisi Kepadanya Untuk mencobai dia Mereka bertanya Apakah diperbolehkan orang Menceraikan istrinya Dengan alasan apa saja Jawab Yesus Tidakkah kamu baca Bahwa ia yang menciptakan manusia Sejak semula Menjadikan mereka laki-laki dan perempuan Dan firmannya Sebab itu laki-laki Akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi Satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Kata mereka kepadanya Jika demikian Apakah sebabnya Musa Memerintahkan untuk memberikan surat cerai Jika orang menceraikan istrinya Kata Yesus kepada mereka Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu Menceraikan istrimu Tetapi sejak semula Tidaklah demikian Tetapi aku berkata kepadamu Barang siapa menceraikan istrinya Kecuali karena jina Lalu kawin dengan perempuan lain Ia berbuat jina Murid-murid itu berkata kepadanya Jika demikian Halnya Hubungan antara suami dan istri Lebih baik Jangan kawin Akan tetapi ia berkata kepada mereka Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu Hanya mereka yang dikaruniai saja Ada orang yang tidak dapat kawin Karena ia memang Lahir demikian dari rahim ibunya Dan ada orang yang dijadikan demikian Oleh orang lain Dan ada orang yang membuat dirinya demikian Karena kemuhannya sendiri Oleh karena kerajaan surga Siapa yang belum dapat mengerti Tidaklah ia mengerti Amin Tema kita pada hari ini adalah Perkawinan dan Perceraian Sorara yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Masalah rumah tangga Adalah masalah yang indah Untuk dibicarakan Tetapi Kadangkala juga Menjadi masalah yang rumit Untuk dipecahkan Ada banyak Rumah tangga yang sebenarnya Rancang Tuhan Untuk menerima kebahagiaan Dalam hidup ini Ingat sedang jemaat Tuhan Pertama kali rancangan Rumah tangga disampaikan oleh Allah Dengan sebuah kenyataan Tidak baik Kalau manusia itu seorang diri saja Berarti rumah tangga Diciptakan oleh Allah Untuk manusia Agar menjadikan segala sesuatu Menjadi lebih baik Tetapi kemudian Apa yang terjadi Sedang jemaat Tuhan Rumah tangga tidak menjadi Segala sesuatu Menjadi baik Itu sebabnya Ada banyak orang Yang mengakhiri rumah tangganya Dengan perceraian Dengan berpisah Sementara Yesus dengan tegas Mengatakan Allah benci Perceraian Persoalannya sekarang Sedang jemaat Tuhan Sebagian orang berkata Daripada sudah tidak dapat Dipertahankan lagi Daripada rumah tangga Terus ribut Daripada rumah tangga Hancur-hancuran Daripada terus Bentengkar Anda hak Dan akhirnya Secara psikologis Itu tidak baik Buat anak-anak Lebih baik Bercerai saja Ini adalah perkataan Yang sering keluar Sebagian berkata Pendeta Kalau sudah tidak cocok Suami saya Memukul saya Lebih baik Kami bercerai saja Suami saya Sering ringan tangan Kami lebih baik Bercerai saja Atau Kalau suami saya Sudah punya wanita lain Atau istri saya Sudah menyakiti saya Buat apalagi Saya Mempertahankan Karena itu Akan menjadikan Suatu pernikahan Yang semu Saya mau beritahu Sedang jemaat Tuhan Begitu Tetap tidak ada Perkara yang mustahil Tuhan masih bisa Pulihkan yang hancur Sekalipun Tuhan masih bisa Berkati Tuhan masih bisa Memulihkan keluarga Yang hancur Sekalipun Allah masih bisa Kerjakan Mujizat Yang penting Kita jangan Putus asa Tetapi Saya mau jelaskan Apa itu Perceraian Buat kita Satu Perceraian Dapat terjadi Karena ketegaran Hati Ayat yang Kedelapan Berkata Kata Yesus Kepada mereka Karena ketegaran Yang terjadi Karena ketegaran Hati Jangan bilang Bahwa suami Saya yang salah Jangan kita Katakan bahwa Istri saya yang salah Jangan kita Katakan Oh saya sudah Sakit hati Tetapi masalahnya Adalah hatimu Sudah terlalu Tegar Hatimu sudah Terlalu Keras Keras Dan jika Tidak ada Fihak yang Mau mengalah Maka rumah tangga Itu Lambang Perceraian Persoalannya Sedang jemaat Tuhan Bukan cocok Atau tidak Cocok Persoalannya Bukan bisa Atau tidak Bisa Dipertahankan Tetapi Persoalannya Adalah Karena Hati saudara Dan hati Kita Sudah terlalu Keras Tidak ada Lagi yang Mau Mengalah Tidak Lagi yang Mau Merendahkan Diri Dan berseru Kepada Tidak ada Lagi yang Berseru Percaya Dan Bergantung Sepenuhnya Bahwa Yesus Sanggup Melakukan Segala Perkara Memulihkan Ingat Jadi Bila tidak Ada Pihak yang Mau Mengalah Maka Pada Saat Itulah Perceraian Dapat Terjadi Perceraian Dapat Terjadi Bila Kita Tidak Mengerti Firman Yang Keempat Jawab Yesus Tidakkah Kamu Baca Bahwa Ia yang Menciptakan Manusia Cicak Semula Menjadikan Mereka Laki-laki Dan Perempuan Dan Firman Sebab Itu Laki-laki Akan Meninggalkan Ayah Dan Ibunya Dan Bersatu Dengan Istrinya Sehingga Keduanya Menjadi Satu Daging Demikian Mereka Bukan Lagi Dua Melingkan Satu Nah Kalau Satu Mau Diseraikan Bagaimana Jangan Cemat Tuhan Satu Tidak Bisa Diseraikan Satu Hanya Bisa Dibelah Dan Bila Yang Satu Dibelah Itu Yang Pasti Yang Satu Sakit Dan Yang Kedua Itu Pasti Menghancurkan Dimana Bila Percerian Terjadi Yang Satu Sakit Dan Yang Kedua Akan Membawa Kehancuran Karena Bukan Lagi Dua Tetapi Satu Karena Itu Apa Yang Telah Dipersatukan Allah Tidak Boleh Dicaraikan Manusia Kata Firman Tuhan Meskipun Misalnya Saudara Adalah Seorang Hakim Di Pengadilan Tetapi Untuk Masalah Perceraian Menurut Pandangan Tuhan Engkau Tidak Punya Hak Mengalukan Palu Mengetok Palu Untuk Menyatakan Antara Suami Istri Bercerai Saudara Tidak Memiliki Hak Untuk Menyatakan Perceraian Untuk Apa Yang Telah Disatukan Oleh Tuhan Hakim Tidak Berhak Untuk Menceraikan Yang Sudah Dipersatukan Berarti Pernikah Tidak Boleh Diakhiri Dengan Perceraian Perceraian Hanyalah Jalan Setan Untuk Mengajurkan Dan Membawa Kerusakan Buat Hidup Perceraian Dapat Terjadi Bila Mereka Tidak Mengerti Firman Waktu Mereka Bertanya Bagaimana Bisa Terjadi Perceraian Yesus Mulai Menjelaskan Karena Mereka Tidak Mengerti Firman Tidak Kamu Baca Dalam Alkitab Tidak Kamu Semuanya Yesus Mau Jelaskan Bahwa Jika Kita Mengerti Firman Maka Kita Tidak Akan Bercerai Karena Orang Yang Mengerti Firman Akan Tetap Sabar Di Hadapan Tuhan Orang Yang Mengerti Firman Akan Mengikat Segala Roh-roh Kegelapan Yang Menyebabkan Kekerasan Hati Terjadi Yang Mengerti Firman Akan Menyerahkan Segala Nyakit Tangan Tuhan Dan Tuhan Akan Memulihkan Segalanya Dengan Caranya Yang Acai Percaraan Tidak Direndaki Oleh Kristus Dikatakan Pada Ayat Yang Keenam Dimikiran Mereka Bukan Lagi Dua Merekan Satu Karena Itu Apa Yang Telah Dipersatukan Allah Tidak Boleh Dicara Manusia Apapun Alasan Saudara Saudara Yang Mengikuti Program Yang Berkata Tapi Saya Tidak Mau Mengampuni Tapi Saya Tidak Bisa Hati Saya Tidak Bisa Saya Terlalu Sakit Disakiti Itu Perkataan Yang Keluar Dari Bibir Kita Kalau Kita Diam Perperceraian Jawaban Saya Serhana Perceraian Tidak Dikehendaki Oleh Kristus Apapun Alasan Saudara Bila Saudara Sedang Menyiapkan Diri Untuk Bercerai Berarti Saudara Sedang Menyiapkan Diri Untuk Mengikuti Nafs Dunia Ini Saudara Sedang Mengikuti Kehendak Daging Tidak Bukan Kendak Kristus Karena Kristus Rindu Untuk Memulihkan Kristus Rindu Untuk Memberkati Dan Membuat Mujizat Di Rumah Tangga Saudara Kembali Saya Ingatkan Saudara Bahwa Perceraian Bukanlah Jalan Tuhan Saudara Yang Diambang Koncangan Rumah Tangga Datang Kepada Yesus Mungkin Engkau Anak Muda Yang Sedang Menyiapkan Diri Untuk Pernikahan Saya Mau Beritahu Hati Persiapan Diri Kalian Sebaik Baiknya Jangan Sekedar Memilih Jodoh Ya Saya Menang Sama Dia Karena Dia Cantik Dia Mais Tapi Hari Ini Saya Mau Beritahu Bahwa Sekali Engkau Masuk Dalam Pernikahan Itu Berarti Untuk Seumur Hidup Karena Itu Pastikan Bahwa Engkau Ada Di Jalan Tuhan Gelap Dan Terang Tidak Bisa Bersatu Engkau Anak Yesus Pilihlah Pasangan Yang Sama Anak Yesus Menikahlah Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Maka Berkat Tuhan Akan Turun Secara Luar Biasa Untuk Rumah Tanggamu Dan Rumah Tangga Kita Amin Kita berdoa Terima Kasih Tuhan Firman Yang Mengajari Kami Bahwa Perceraian Tidak Engkau Kehendaki Apa Yang Dipersatukan Oleh Tuhan Tidak Boleh Dipercayakan Tidak Bisa Dipisahkan Oleh Manusia Kami Mau Mengikutimu Ya Tuhan Kami Dalam Nama Tuhan Suka Berdoa Amin Berbahagia Tiap Rumah Tangga Dimana Kau Lah Tamu Yang Tetap Dan Merasakan Tiap Anggota Menanti Sahdamu Dan Tak Adakan Firman Yang Kau Beri Tidak